Halo guys, it's me Rio Pruba and welcome back to my channel, channelnya para desainer dan frega answer. Oke guys, kali ini kita akan belajar cara mudah bagaimana menggunakan pen tool pada Adobe Illustrator. Sebenarnya materi tentang pen tool ini sudah kita pelajari, sudah aku upload di channel aku satu tahun yang lalu. Tapi itu versi fullnya, versi lengkapnya. Dan kali ini kita akan pelajari versi ringkas dan simpelnya, bagaimana menggunakan pen tool. Jadi guys, beberapa hari yang lalu aku melihat vlogger, dia seorang desainer juga. Dan dia membagikan tips bagaimana cara ringkas menggunakan pen tool pada channel Youtube-nya. Jadi aku mau berbagi tips rahasianya kepada teman-teman melalui video kita kali ini. Oke, langsung aja silahkan teman-teman lihat ya di Adobe Illustrator aku ini, aku sudah buat sebuah sampel ya bentuk kumis. Jadi aku ada bagikan tuh file mentah Adobe Illustrator-nya. Jadi silahkan teman-teman download melalui link dari deskripsi video di bawah ini. Oke, tutorial kali ini aku jamin sangat simple ya dan praktis. Teman-teman yang baru mulai belajar juga aku yakin bisa ya mengikutinya. Jadi teman-teman tinggal aktifkan pen tool, kemudian klik ya, pertama pada kotak ini, kotak yang pertama. Kemudian pada lingkaran yang kedua, titik yang kedua, silahkan teman-teman klik kemudian drag ya. Oke, seperti ini. Nah ini adalah cara pertama ya yang akan kita pelajari. Setelah garis birunya itu mengikuti pola yang sudah ada, silahkan lepas. Kemudian silahkan tambahkan anchor point atau lakukan titik ya, di petak yang kedua. Nah silahkan ikuti jalurnya juga. Setelah itu melepaskan, kemudian teman-teman bisa lakukan titik yang pada lingkaran nomor dua. Oke, seperti itu. Tapi disini ada terjadi kesalahan ya. Disini ada dia melewati pola. Jadi kita ctrl z dulu, oke. Nah ini kan ada apa-apa nyimbang garisnya ya. Jadi kalau kita drag itu pola yang sudah terbuat ini akan bergeser. Jadi teman-teman silahkan tekan alt, kemudian klik handle ya, garis handle yang keluar garis ini. Kemudian drag dia ke dalam titiknya, anchor pointnya. Oke, silahkan seperti itu. Nah kalau sudah beres, kita lanjutkan ke titik berikutnya. Silahkan klik ya, kemudian seret lagi, drag lagi, sampai mengikuti pola. Nah kalau sudah jadi, lepaskan kemudian klik pada kotak berikutnya. Nah ini kasusnya sama seperti yang tadi. Jadi kita ctrl z dulu, oke. Setelah itu teman-teman tekan alt, kemudian drag ya, handle-nya ini, garisnya ini ke tengah anchor pointnya. Oke, setelah demikian, teman-teman silahkan buat titik baru, mengikuti pola yang sudah ada. Kemudian kita harus mengakhiri rangkaian pen tool ini, anchor pointnya itu di anchor point yang pertama, atau titik yang pertama. Jadi silahkan klik kembali anchor point yang pertama, atau titik yang pertama. Oke, nah ini ada juga ya. Ada juga keluar jalur, jadi ctrl z, ya silahkan teman-teman tekan alt, kemudian drag ya, ke titik, kemudian baru habiskan ya, selesai. Oke, oke guys, itu adalah cara yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah, sedikit berbeda di awal. Jadi ini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian teman-teman silahkan aktifkan pen tool. Nah, cara yang kedua ini adalah sedikit, hanya beda di awal saja ya. Jadi teman-teman silahkan klik dulu buat polanya. Oke. Oke. Ops, sorry. Oke. Nah, jika polanya sudah ada, ketika kita ingin membentuk polanya, teman-teman silahkan gunakan tekan alt, kemudian klik pada lingkaran yang pertama. Kemudian teman-teman bentuk ya, silahkan bentuk berdasarkan pola yang sudah ada. Oke. Kita hilangkan dulu fill-nya, supaya kita kelihatan ya polanya. Oke, kira-kira begitu selanjutnya. Tekan alt, kemudian bentuk polanya. Kemudian seret handle-nya. Kemudian bentuk lagi. Jadi selesai ya. Jadi bentuk akhirnya sama. Tapi yang berbeda hanyalah cara awalnya, bagaimana membentuk polanya. Oke. Oke, jadi itu saja sih. Jadi tinggal kita kasih fill. Warna apa yang kita mau. Kemudian selesai. Oke. Jadi ada dua cara menggunakan pen tool. Silahkan teman-teman pilih mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Nah, pen tool ini adalah tool simple, tapi manfaatnya sangat banyak sekali. Kalau teman-teman sudah bisa mengusai pen tool, teman-teman bisa membuat berbagai objek. Logo, ilustrasi, kartun, dan lain sebagainya. Jadi, aku harap tutorial ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar. Bila teman-teman suka, silahkan share video ini. Dan jangan lupa subscribe di channel kita ya. See you guys on the next video.